Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas salah satu media salah satu postingan di media sosial yang cukup yang cukup mengenal di dalam hati kita jadi mudah-mudahan dengan postingan berikut ini paling tidak kita bisa merasakan dinginnya sebagai seorang muslim, mari kita lihat sama-sama ternyata ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT bukanlah sholat zikir, ataupun puasa lantas apa? dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya bahwa Nabi Musa bertanya wahai Tuhanku aku sudah melaksanakan ibadah yang kau senangi apakah itu sholatku? apakah itu zikirku? ataukah puasaku? lantas Allah menjawab, sholatku itu banyak untuk dirimu sendiri karena sholat membuat dikatakan sholat adalah untuk dirimu sendiri karena dengan sholat itu akan terpelihara untuk perbuatan keci dan mungkar itu begitu tulisannya terpelihara terpelihara dari perbuatan keci dan mungkar sedangkan dikirmu itu juga hanya untuk dirimu sendiri karena dikir membuat hatimu menjadi tenang dan puasamu itu juga hanya untuk dirimu sendiri karena dengan puasa jika engkau dapat melatih diri dari mengekang hawa nafsu lalu ibadah apa yang membuat engkau senang wahai Allah tanya Nabi Musa mendapatkan pertanyaan tersebut lantas Allah SWT pun menjawab ibadah apa yang sebenarnya paling dicintai olehku yaitu memasukkan rasa bahagia di dalam diri orang yang sedang hancur hatinya wis keren 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 terima kasih sudah menonton